Musik Waktu kuliah saya diiming-imingin, kamu mau lukis apa grafis gitu? Kenapa ya saya kok pengen yang banyak teknik gitu loh? Meskipun dilukis juga banyak teknik, tapi setelah saya mendalami seni grafis, saya baru merasakan bahwa proses seni grafis itu seperti kita bekerja di dalam laboratorium gitu loh. Jadi setiap tahap-tahap itu harus dilalunya, itu yang membuat saya terus bekerja dalam seni grafis. Meskipun di luar itu saya juga buat instalasi dan karya yang lain, seperti itu. Sebuah proses dalam karya itu sangat penting ya. Maksudnya kalau saya seni grafis, proses seni grafis itu sangat menyenangkan, karena saat waktu kita melihat karya kita, waktu setelah dicetak terus kita lihat begini, itu sebuah kejutan. Sudah ada beberapa efek-efek yang tiba-tiba muncul kayak gitu. Dan proses dalam kesenian itu sebenarnya adalah lebih pada bagaimana kita berkarya itu dengan kejujuran gitu loh. Jadi ya berkesenian itu ya jujur gitu loh. Jadi ya apa adanya? Seni adalah kejujuran gitu. Proses kejujuran. Belajar jujur. Kalau ada satu karya yang baby boom. Baby boom itu seperti ada apa namanya, seluncuran kayak water boom itu, warna merah dan disitu ada bayi-bayi kubanya keluar gitu. Nah disitu itu saya dapat idenya itu saat pada waktu itu setelah gempa. Jadi seperti orang-orang sedikit disorientasi dan pada waktu hamil itu saya merasakan, semua orang ini kok setiap ketemu orang ini kok hamil semua ya gitu loh. Jadi itulah baby boom. Itu ada di karya saya di Happy Artland itu. Ada anak saya, dia duduk di seperti poti. Poti itu seperti karyanya Marshall Duchamp, 1917. Disitu dia duduk gitu. Disitu tuh saya berpikir bahwa bagaimana saya belajar seni gitu. Saya belajar seni itu seperti halnya saya mengajari anak untuk menggunakan poti. Butuh kesabaran lebih kayak gitu kan. Terus kita butuh lebih teliti juga gitu, lebih mengerti psikologis kayak gitu. Jadi dalam menurutku belajar seni ya seperti itu gitu. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax